Pemirsa sekitar 23 ribu orang telah tiba di stasiun kereta api Senen Jakarta Pusat. Berikut laporan reporter Nadia Huta Galung dan curu kamera Arianto Trihutomo dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Memasuki H2 perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen masih belum terlihat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tercatat sekitar 23 ribu penumpang telah tiba di stasiun Pasar Senen pada 8 Juni 2019. Namun jumlah itu masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keberangkatan yaitu sekitar 26 ribu penumpang. Pihak Daub 1 Jakarta sendiri telah mempredisikan adanya puncak arus balik yaitu pada tanggal 11 Juni 2019. Sebelumnya pihak Daub 1 Jakarta telah melakukan pembenahan atau penambahan fasilitas angkutan lebaran. Misalnya seperti adanya penambahan 8 kereta dan juga 2 tambahan kereta ekstra, sehingga saat ini jumlah kereta yang siap beroperasi adalah sejumlah 36 kereta. Selain itu pihak Daub 1 Jakarta juga telah melakukan pembenahan sejumlah fasilitas, seperti adanya penambahan, maksud kami perpanjangan peron dan juga adanya perluasan ruang tunggu penumpang. Dimana jika sebelumnya ruang tunggu penumpang hanya mampu menampung sekitar 80 penumpang saja, namun saat ini ruang tunggu penumpang mampu menampung sekitar 700 penumpang. Tentunya penambahan atau pembenahan fasilitas ini dilakukan agar tidak adanya penumpukan penumpang di stasiun Pasar Senen, sehingga tidak terjadi kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nadia Utagelung, Rianto Triutomo, Berita 1 Jakarta.